Fasilitas dan alat kesehatan membuat jenazah pasien COVID-19 dibopong untuk dimakamkan oleh dua orang tenaga kesehatan. Video yang terjadi di desa Kang Nara, Kabupaten Ndenusa, Tenggara Timur ini pun viral di media sosial. Tenaga kesehatan ini bahu-membahu membopong jenazah pasien COVID-19 menuju tempat pemakaman. Tenaga kesehatan dari Puskesmas Watunggere ini terpaksa membopong jenazah karena kurangnya alat kesehatan di daerah. Bahkan tenaga kesehatan ini terpaksa menguburkan sendiri jenazah pasien COVID-19. Terbatasnya alat kesehatan membuat para tenaga kesehatan di wilayah ini rawan terpapar COVID-19. Terima kasih telah menonton!